Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lanjutkan ke cara pemakaian menu MBR reborn di menu selanjutnya ya sudah kita nyalakan sekarang kita ganti menunya ini kemarin adalah bagian power supply yang kita pelajari di sesi tutorial sebelumnya itu sekarang yang kedua yaitu bagian resistansi meter manfaat dari resistansi meter itu yaitu untuk mengetahui sebuah rangkaian di ponsel contohnya gambar LCD atau handphone yang mengandung shot itu atau ada jalur yang putus begitu jadi tujuan untuk melakukan pengukuran resistansi meter ini ini adalah untuk mengetahui apakah sebuah jalurnya itu putus atau tidak dan mengandung shot atau tidak begitu nah di MBR ini ini yang sebelah kiri sudah disediakan untuk prop ya seperti ini prop ini dengan yang ini yang warna merah yang ini Hai itu sama saja ya gitu Hai jadi prop yang ini dengan prop yang ini itu sama saja begitu namun yang ini ini adalah untuk prop yang hitam ya jadi eh apabila kita mau menggunakan prop yang ini ya ini enggak usah digunakan begitu itu enggak papa namun apabila kita ini tidak ingin digunakan ya bisa menggunakan prop yang ini begitu jadi harus ada tambahan prop Hai nah disini sudah saya sediakan sebuah prop ya yang warna hitam saja gitu Ayo kita colokkan ke sini hai 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 lalu bagaimana sebelum kita melakukan pengukuran nah sebelum kita melakukan pengukuran lebih baik kita kalibrasi dulu ya antara prop yang merah ini ataupun ini itu kita hubungkan seperti ini Hai dan nanti akan didapatkan nilainya disini harus nol um gitu ini coba saya gantengkan antara prop hitam dan merah nah ini kalibrasinya nol titik nol um ya karena ini lambangannya adalah um gitu atau begini juga sama saja ya ini prop yang hitam tadi ke sini nol titik nol um itu nah nanti pada saat kita melakukan sebuah pengukuran kerangkaian apabila kita ukur nilainya seperti ini nol berarti jalur tersebut mengandung shot begitu namun kalau kita ukur itu dia seperti ini layarnya ol berarti jalur tersebut ada yang putus jalur Hai Oke sekarang langsung saya praktekkan saja ya Hai ya sudah cukup hai 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 nah untuk cara pengukurannya ini yang prop merah itu ke ground prop hitam buat melakukan pengukuran begitu Hai nah ini antara prop yang ini jangan jangan dipegang ya karena kalau dipegang kita mempunyai sebuah eh nilai resistansi ya punya saya itu sekitar 80 kilo ohm canda Pak cara melakukan pengukurannya itu contoh ada handphone ponsel mati total mengandung shot output itu power itu biasanya kita melakukan pengukuran ke sekeliling IC power yang pertama kali kita ukur adalah sebuah regulator smps ya yaitu sebuah regulator yang dilewati oleh sebuah induktor atau lilitan Hai coba kita ukur lilitannya Hai ini prop hitam buat ngukur ya yang merah dikron nah ini kalau kita dapatkan 792 berarti jalur tersebut tidak mengandung shot ya ini 604 tidak mengandung shot hai 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 satu kilo ya ini 1,0 kilo ini tidak mengandung shot dia Hai nah ini mungkin kaki kronnya ya coba yang sebelahnya nah ini ternyata ada sebuah komponen kapasitor yang pada saat saya ukur antara kedua kutubnya itu nilainya 0.0 um ini berarti jalur tegangan komponen yang dilewati oleh si komponen kapasitor ini ini mengandung shot ya solusinya disuntik begitu menggunakan MBR ini itu cuman itu nanti akan kita bahas di sesi bagian MBR nya itu nah itu adalah salah satu untuk melakukan pengukuran resistansi ya atau kita melakukan pengukuran resistansi ini contoh Hai nah di bagian pas screen ya Hai Hai nah ini ada konektor paskrin ya Coba saya akan melakukan pengukuran Hai satu persatu di kakinya nilainya 1,4 kilo Hai yang satunya lagi 1,6 kilo Hai yang satunya lagi 1,6 kilo ini sama ini berarti nama jalurnya sama ya Hai nah ini 1,3 kilo Hai ini 1,3 kilo ini berarti jalurnya sama yang satunya adalah kaki kron gitu nah ini dari pengukuran ini tadi ini ada ada dua jalur yang nilainya sama ada dua jalur yang nilainya sama yang satu itu berbeda gitu jika nilainya sama itu pasti jalurnya sama ya contohnya data 0p dan data 0 Hai n gitu itu nanti akan sama nilainya Hai nah nanti pada saat kita melakukan pengukuran pada saat diukur begini ternyata si menu MBR resistansi ini ternyata ol gitu ukur ternyata ini tidak bergerak cuman begini aja ol berarti ada jalur yang putus jalur itu namun dilihat dulu di skematik apakah jalur di kaki ini memang tidak terpakai atau putus jalur atau terpakai gitu kalau terpakai tapi diukur ol seperti ini ini berarti putus jalur ya tinggal cari komponen yang terpasang seri ya lalu di jumper nah ini adalah salah satu manfaat dari pengukuran resistansi yaitu fungsinya untuk melakukan pengukuran ke sebuah rangkaian kerja di ponsel contohnya pas screen gitu kita ngukur di bagian konektornya yaitu untuk mengetahui apakah jalur tersebut mengandung shot Hai ataupun putus jalur kalau shot disini nilainya 0 um kalau putus jalur nilainya ol seperti ini Hai Oke kita lanjut nanti ke sesi tutorial selanjutnya Hai selamat menikmati selamat menikmati